Dengan semangat pantang menyerah dan kerja keras yang tinggi, 14 orang atlet dari cabang olahraga Panjat Tebing Kabupaten Tapin terus berjuang untuk meraih hasil terbaiknya di ajang pekan olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tabalong. Dari hasil pertandingan sementara, atlet Panjat Tebing Tapin telah berhasil mencatatkan beberapa atletnya masuk ke babak final. Untuk kategori pertandingan Panjat Tebing ini ada beberapa kelas yang diperlombakan, diantaranya kelas lead putra dan putri, lead team putra dan putri, lead campuran, speed track putra dan putri, serta berbagai kelas lainnya. Sementara itu menurut Haji Nurdin selaku ketua FPT Itapin, saat memberikan pembinaan dan arahan kepada para atlet mengatakan, atlet Panjat Tebing Kabupaten Tapin siap untuk memberikan hasil terbaiknya dan yakin bisa meraih medali yang ditargetkan. Karena kan untuk cabang Panjat Tebing ini, emas yang dipertahankan nyeram cukup banyak. Kalau misalnya kita memang ingin merebut lebih banyak emas, ya kita perhatikan benar-benar untuk Panjat Tebing. Sedangkan terkait kondisi kesehatan para atlet Panjat Tebing Tapin yang ikut dalam pertandingan tersebut, masih dalam keadaan fit dan maksimal, sehingga diharapkan nantinya mampu mengikuti jalurnya pertandingan dengan sukses dan lancar. Dari Kabupaten Tabalong, Tim Liputan Tapin TV melaporkan.